Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Lisa Nikulajari Saya dari kelas 4F Konsentrasi Marketing Communication Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tiatayasa Saya saat ini Sedang berlumisili di kampung halaman saya Yang berada di Kabupaten Sukabumi Demi mengenuhi tugas Ujian tengah semester Matakuliah Kreatif Production Saya memuatkan Salah seorang pelaku Subindustri Kreatif Di bidang keranjinan Dari Bapak Seseorang yang luar biasa Yang bernama Bapak Wawan Husayari Bapak Wawan Husayari Atau yang biasa dipanggil Pak Roy Merupakan seorang pengrajin Sekaligus pendiri usaha Minat Aruna Bambi Bilir di kampung Muara 2 RT 27 RW 7 Desa Muara 2 Kecamatan Karurampir Cara tempuh dari kediaman saya Menuju ke kediaman Bapak Wawan Adalah 34 km Bapak Wawan sudah menekuni Dunia Kerajaan Bangung Sejak masih muda Hal ini tidak mengheramkan Karena Desa tempat Pak Wawan tinggal Merupakan desa Dimana Penduduknya Dalam mata pacar Haryat Sebagai pengrajin Pak Mung Pada tahun 2012 Pak Wawan mengikuti pelatihan Dan pengembangan UMKM Di daerah tertinggal Yang diadakan oleh pemerintah Di tahun yang sama Minat Aruna hadir Dan mengalami modernisasi Kerajinan bambu yang sebelumnya Hanya diproduksi Berupa produk-produk Tradisional Seperti Boboko Yiru Hihit Dan lain sebagainya Mulai beralih Ke kerajinan Yang lebih modern Seperti Miniatur Figur Tempat tisu Kap lampu Botol tumbler Dan lain sebagainya Dina Taruna Sudah berdiri Selama 8 tahun Saat ini Usaha Binat Aruna Bambu Sudah memiliki 10 orang Perawai Kegiatan aktif Binat Aruna Ketika bulan Ramadan Biasa dilakukan Di malam hari Dan tidak menentu Dikarenakan Mengikuti orderan Dikarenakan hal tersebut Saya tidak bisa merekam Kegiatan mereka Namun Untungnya Pak Wawan Mengizinkan saya Untuk mengambil Foto-foto Yang ada di Social media mereka Dalam memasarkan produknya Pintar Aruna Menargetkan kepada pembeli Menengah ke atas Di masa pandemi Usaha Pak Wawan Mengalami penurunan Penurunan sebesar 40% Hal itu tidak Serta-merta Membuat Pak Wawan Menghentikan usahanya Karena Kualitas dan keindahan Dan keragianannya Menarik minat pembeli Dari luar pulau Jawa Seperti medan Dan batang Bahkan Melalui Tangan-tangan Para distributor Baru produk Dari Bimat Aruna Bambu Telah sampai Hingga Kedua Tidak hanya Menggunakan Bahan dasar Bambu Bimat Aruna Juga Membuat produk-produk Yang terbuat Dari bahan Kainu lainnya Bimat Aruna Bimat Aruna Juga Jadi Kapan sih Usaha Bina Tarun Di Wikan Pak Mulai Tahun 2012 2012 itu mulai berkembang sebenarnya sebelum 2012 itu udah mulai cuma tradisional gitu ya masih berkembang masih sifatnya kerajaan lokal mulai berkembangnya tahun 2012 jadi mulai jadi usaha kerajinan yang lebih modern gitu kan ya ya mengalami modernisasi 2012 ya 2012 sudah mulai pembinaan dari bisku perintah mulanya itu budaya lokal dari sebelumnya itu udah turun-turunnya disini budaya lokal datang dari minus remusian atau pembinaan yang berkembang jadi kita kita inginkan tahun 2012 mulai berkembang secara kreatif modernnya itu asal bapak mengapa memilih untuk karjini ke dunia kerajaan bambu apa-apa emang kita basicnya di kerajinan udah turun-turun dari dari mulut kakek-kakek dari sana emang lingkungannya sini kan udah udah turun-turun dan kita punya kerahjaan dengan kerajinan bambu jadi makanya kita pilih ke arah kerajinan jadi tidak 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 kesulitan lagi emang basicnya bisa tumbuh jadi ada alasan lain enggak dibalik diri di kerajinan kalau saya nilain disampingnya kita basic disitu potensi sumber daya alam seperti bambu ini berlimpah yang tidak kesulitan kemudian sumber daya manusianya juga disini udah memasakkan jadi mudah untuk dikembangkan nyebuk dan tidak kita harus melatih lagi jadi tinggal mengarahkan kebudayaan yang lebih modern karena basicnya disini wilayahnya udah udah sumber daya manusianya udah memasakkan jadi mudah komunikasinya karena sudah punya dasarnya iya dosarnya sudah ada berlanjut ke materi ya pak kan kemarin itu saya telah menyampaikan materi yang telah bapak pelajari tidak semua terlaku kreatif itu kan melakukan tahapan-tahapan kreatifitas itu secara keseluruhan gitu kalau bapak sendiri kayak tahapan-tahapan apa aja sih yang tahapan-tahapan kreatifitas itu apa aja yang udah bapak lakukan ketika mendirikan usaha dinatarunai tahapannya sebenarnya kita dari mulai survei pasar gitu ya kalau misalkan kita mau menambahkan satu kreatifitas 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 sebelum kita bikin produk itu kita cari tahu dulu sasarannya itu ke mana ke mana kita akan menjual pakai dan tingkat menengah ke bawah atau tingkat menengah ke atas karena kalau kerajinan yang modern itu sempatnya pasti sasarannya kita menengah ke atas gitu ya jadi kalau dijual di pasar tradisional mungkin nggak akan ada yang beli makanya tahapan-tahapan seperti itu kita jalankan di sampingnya cari tahu tempat isu ternyata ini sekarang udah keren banyak diminati di kafe-kafe gitu ya seperti kaplante jadi jadi itu tahapan-tahapannya di pelajari dulu jadi tahapan-tahapan majidik ya Bapak itu udah ngelakuin belajar gitu ya ya pasti belajar ya karena kan emang dari dasarnya Bapak juga udah kayak ada bakat ke kreatifitas 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 ya Pak ya kalau kalau tingkat dasar kita udah menguasai cuma pembinaan pengembangannya kita pelatihannya itu ada agak bimbingan dari bidang penelitian dulu itu ada pelatihan ada studi bandi ke daerah-daerah yang udah lebih maju jadi proses pembelajaran dari awal itu ditentu gitu tidak tidak tanpa kita bisa berkembang ke modern tanpa ada apa ya kalau pembelajaran dari awalnya gitu kan ketika udah latihan nih udah dibina kan ya pasti kayak ada muncul ide-ide gitu kan iya nah Bapak ide-ide kayak mau bikin apa gitu ide-ide yang pertama kali muncul gitu itu membuat apa Pak iya ide itu eh dulu membuat cap lampu ya membuat cap lampu karena ada ada pesan dan pesanan dulu kita bikin cap lampu yang lebih modern ini kemudian berkembang ke ketempat pisu ke yang lainnya seperti banyak sih yang 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 cap lampu juga hampir gropi jenis jadi ini eh kita buat cap lampu juga eh disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen gitu jadi kita buat ide itu eh nggak nggak asal buat karena nggak ada yang beli gitu ya jadi kita awal-awalnya dari ada pesan yang punya cafe yang punya lesianto seperti ini ada juga bisa nggak membuat eh apa cap lampu model gini misalkan dia kasih gambar ukuran kita eh coba bikinkan Alhamdulillah bisa masuk jadi eh ide itu bukan hanya dari kita kadang-kadang datang dari customer juga kasih gambar luar ukurannya segini kita yang yang apa yang mengembangkan ini itu nya kadang-kadang eh bukan kita sendiri yang yang buat gambar gitu desainnya dari konsumen ibu iya jadi seluruh tahapan-tahapan dari materi yang kemarin itu semuanya bapak udah lewati gitu iya 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 jadi jadi saya penting sekali ya mengikut tahapan-tahapan ini iya penting sekali ibu di di lalu iya secara budaya gitu ya dengan otomatis oh ah misalkan eh ada ide ada gambar ide ide ini jadi datangnya dari luar otomatis kita dituntut harus kesana gitu jadi jadi eh datangnya tuh eh refleks gitu jadi seperti itu tahapannya ibu iya iya suka-duka nggak ketika melaksanakan tahapan-tahapan kreatifitas yang ee banyak sukanya itu ee ketika kita bikin satu produk berhasil ee laku di pasaran gitu ya kemudian juga bisa memberdayakan perkerjakan pasarakat setempat pintunya gitu kan nah itu ee kesukaan tersendiri gitu ya kalau dukanya ketika ada odor banyak kemudian ee kemudian kita kewalahan kekurangan tenaga kerja kita cari apa ee tambahan-tambahan sumber tenaga kerja lain kesukaan kesukaan tidak terpenuhi dan itulah kita ada-ada ketidakpuasan gitu bu ya dukanya busi itu karena kerajinan ini ee ee mesin mesin canggih bener-bener kerajinan handicraft gitu jadi dari ketika pesanan banyak itu misalkan satu orang kapasitas 20 piece berarti ada pesanan 100 piece itu kita harus tambah tenaga lagi ya nah itulah ada kesulitannya bu iya ee apa harapan bapak ke depannya harapannya senter praibinan ini bisa dikenal ya ee bisa dikenal oleh masyarakat lokal atau juga nasional bahkan mungkin harapan kita lebih lanjut ke tingkat internasional ada ada fasilitasi dari pemerintah juga nanti ada pengumpulan tasar ya untuk pameran-pameran lebih di di diimitkan lagi lah untuk centrak kerajinan dan lebih di sosialisasi dan dipromosikan lagi itu ketika kita nanti udah berhasil udah terkenal itu otomatis pendapatan per kapita masyarakat bisa meningkat lagi itu harapannya sampai ke sana ya udah mudah mudahan bisa terkabung ya pak iya iya mungkin cukup sedikit saja pak untuk pelancaranya terima kasih ya pak sama-sama saya dapat menarik kesimpulan bahwa tahapan-tahapan kreativitas sangatlah penting bagi pelaku industri kreatif bapak wawan husairi selaku narasumber mengaku telah melakukan semua tahapan-tahapan yang ada dalam materi tahapan kreativitas hal-hal yang tidak dijelaskan dalam tahapan kreativitas namun telah dilakukan oleh bapak wawan husairi adalah ide yang tidak selalu muncul dari diri sendiri namun sebagai pelaku industri kreatif juga perlu menampung ide serta mampu mewajibkan ide yang diberikan oleh klien dengan menuruti permintaan klien pesaha bapak husairi bisa bertahan hingga saat ini jadi saya berkesimpulan bahwa ketika kita mau memasuki dunia industri kreatif tidak semuanya ide itu hanya berasal dari diri kita sendiri mewujudkan ide klien pun penting bagi keperlangsungan suatu usaha terutama usaha yang masih dalam skala yang kecil sekian video saya terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh